Intro Oke sobat netizen, seperti apa kelanjutan dari aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ada di Aceh Langkah yang diambil oleh pemerintahan kita dan juga seputar orang-orang yang selama ini membela kedatangan orang-orang dari Rohingya Seperti yang kita tahu bahwa kemarin para pendemo dari mahasiswa, baik itu perempuan dan laki-laki ini Menggiring orang-orang Rohingya yang ditampung di Balai Masiraya Aceh di basement ke kantor Kemenkumham Bahkan disini kita lihat imigran tersebut itu sampai tidur di luar kantor Kemenkumham Bahkan bukan hanya itu, mahasiswa perempuan dan laki-lakinya juga sampai malam Masih berada di kantor Kemenkumham Disini komentar dari kalangan para netizen menyemengati kakak-kakak yang berada di wilayah Aceh yang berjuang menolak para imigran Rohingya Lalu seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintahan kita setelah orang-orang Rohingya ini digiring ke kantor Kemenkumham Disini yang dilakukan oleh Bapak Mahpul MD, perwakilan dari pemerintahan Indonesia Yaitu berkoordinasi dengan Bapak Jusuf Kala selaku ketua PMI Pusat Yaitu untuk menampung orang-orang yang ada di kantor Kemenkumham ini Itu dipindahkan ke yayasan yang ada di Aceh dan juga PMI yang berada di sana Jadi itu hasil koordinasi artinya apapun yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Aceh Baik itu orang tua dan juga para mahasiswa Tetapi itulah tetap yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengamankan mereka tetap ditampung di tempat yang lebih aman Dan Mahpul MD disini mengantisipasi hal-hal seperti ini tidak terulang kembali Kemudian disini salah satu orang yang selama ini selalu membela orang Rohingya Yaitu ketua Yara Dia ini siap menyiapkan ada lahan sekitar 12 hektare Untuk ditempati oleh orang-orang Rohingya ini Disini sudah ditulis oleh netizen yang membuat postingan Jika 1 meter persegi saja 500 ribu Maka 12 hektare sudah dijumlahkan itu sekitar 60 miliar kurang lebih Wah banyak juga artanya ya Benar gak tuh? Bicara mengenai orang-orang Rohingya ini ditampung Ketika ditampung itu dananya dari mana sih? Kan ini dananya sebenarnya harusnya dari UNHCR Namun disini keciduk ya Sebenarnya ini beberapa ton dari beras juga Pasti ada ya yang harus dibagikan kepada orang-orang Rohingya Dan disini ada terlihat ya karung beras Yang mana disini bukan dari UNHCR Dari PMI Disini Berapa ton tuh dari PMI kira-kira ya Terciduk katanya ini Ribuan ton beras dari PMI bukan dari UNHCR Jadi selama ini kemana UNHCR bantuan itu? Kemarin juga ditetapkan sebagai tersangka lagi Ada dua orang Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka penyelundup Mereka bukan pengungsi tapi orang yang sedang cari kerja dan dapat hidup enak di Indonesia Jadi ini kelanjutan penyelidikan dari MAMIN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Jadi mereka ini dalam satu kapal itu ada 3 orang yang melakukan aksi penyelundupan Kemarin MAMIN yang pertama kemudian Dan dua orang lagi kemudian dia menyusul ditetapkan sebagai tersangka Masing-masing ini menjalankan aksinya sebagai nakoda Ataupun ABK Kemudian ada juga dari mekanik Dan ada yang bertugas sebagai tugas yang lainnya Pokoknya yang melancarkan aksi tindak perdagangan orang gitu guys Jadi seperti itulah ya Tindakan yang dilakukan langkahnya oleh pihak pemerintah adalah Memisahkan orang-orang yang digiring oleh para mahasiswa Ketempat yang lebih aman Yaitu di PMI pusat Dan juga di yayasan yang berada di Aceh Artinya disini mereka dilindungi ya Oleh pemerintah ataupun Bapak Mahbuda MD Kalau kita lihat ya di artikel-artikel yang internasional Ataupun kabar berita luar Sebenarnya kita cek aja tuh Terjemahkan ke bahasa Indonesia Kira-kira tanggapan UNHCR seperti apa yang diberitakan di media luar negeri Apakah Indonesia ini dianggap menolak mereka ini berdampak buruk atau enggak gitu ya Karena sebenarnya disini tentu dong ada beberapa hal yang memang Masyarakat Indonesia ini menolak Bukan berarti tidak ada rasa kemanusiaan gitu ya Apakah media luar itu menjelek-jelekan Indonesia atau tidak Itu silahkan kalian terjemahkan ya Di artikel tinggal copy paste Kalau misalnya enggak ngerti bahasa Inggris Secara mengenai ketua UNHCR yang siap menyiapkan lahan 12 hektare itu kabarnya sih udah mengerimi surat ke PJ Gubernur Aceh Jadi tinggal menerima persetujuan aja Apakah diperbolehkan menampung Rohingya atau enggak gitu ya Itu lahannya 12 hektare tuh Masa sih itu lahannya dia gitu Harus dicurigai katanya nih sama netizen Sepemikiran Tanahmu di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia din Kami tidak mau menjual tanah Yara-yara cuan-cuan Kalian bicara ham untuk roh halus Terus gimana dengan masa depan NKRI Apakah akan baik-baik saja 60M dana dari mana woy Wah kenapa PMI lagi yang kena Kami dari sini kerja dari pagi sampai pagi demi keluarga loh Kok malah Bela Rohingya ya ini Uang dari mana UNHCR AOM atau Mamarika Nah kalau UNHCR sih ya jelas ya Pasti itu ada dana Dari sekumpulan beberapa negara ya Yang seharusnya itu dipakai untuk orang-orang yang ketika Mereka sementara ditampung gitu Jadi Pemerintahan kita ini Mengamankan orang-orang Rohingya ini Yang di demo kemarin itu Kabarnya sih ya diamankan dulu Agar tidak terjadi Kejadian yang serupa Jangan sampai turulang katanya Karena menurut pihak dari pemerintahan Diwakil oleh mahpun MD bahwa Orang-orang Rohingya ini akan diatur oleh PBB nantinya Akan diserahkan ke PBB gitu Jadi yang mengaturnya itu PBB Sehingga pemerintahan ini tidak bisa menjawab apa-apa lagi Mengenai langkah selanjutnya seperti apa Ya memang mahasiswa sendiri Ketika melakukan aksi demo itu Berpengaruh sangat besar ya Kemarin kita lihat Kita kan melihat ya Masyarakat TAC itu bukan sekali dua kali melakukan demo Tetapi nggak sampai tuh Diberitakan di berita luar negeri ataupun internasional Tapi kalau sudah mahasiswa yang turun Maka artikel dari luar negeri pun memberitakannya Ya inilah kekuatan dari mahasiswa ya Disini Ketua UNHCR cabang Indonesia adalah Thomas Pargas Benarkah itu? Mungkin kita harus ngecek dulu ya Apakah benar ini Thomas Pargas? Berarti kalau misalnya ini adalah Ketua UNHCR cabang Indonesia Berarti dia orang luar negeri ya Nggak ada di Indonesia dong Dan ini orang-orang yang sudah ditangkap Warga Rohingya penyeludupan manusia Keimigrasian mulai mewaspadai ya Takut masuk lagi orang-orang Rohingya ini Nah kalau kita tanya Kenapa mereka bisa terdampar? Kalau artinya terdampar Kenapa bisa ada di satu lokasi itu-itu aja? Karena mereka menggunakan GPS teman-teman Itu ada di sumber berita Ada di artikelnya Mereka menggunakan GPS Akhirnya masuk ke Indonesia Jadi kemarin UNHCR juga sempat Mohon-mohon ya Ketika ada salah satu kapal Yang rusak berada di tengah lautan Ya memang sebenarnya sih bukan rusak Ya bisa saja dirusakin Atau juga emang menggunakan kapal rusak Karena kapal tersebut Didamparkan secara sengaja Di tengah laut Dengan menggunakan kapal rusak Oke mungkin itu saja yang kita sampaikan di video kali ini Kita akan update lagi informasi selanjutnya Seperti apa sih? Yang pasti untuk kelanjutan ini ya gitu ya Mereka diamankan dulu Di PMI dan Yayasan Aceh Yang siap уди Dari Terima kasih.